halo teman-teman salam sehat selalu untuk kita semua bagaimana kabar semoga anda dan keluarga dimanapun anda berada baik-baik saja dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah like, subscribe, channel youtube pengurupan dan tanpa bantuan anda channel saya tidak berkembang dan saya selalu support untuk bisa memberikan info-info terbaik ya seputar sepak bola nasional ataupun sepak bola internasional untuk kepuasan kita bersama dan sejak dua hari terakhir banyak teman-teman netizen selalu mengingatkan saya baik di komentar DM saya, WA saya bahkan ada yang juga telepon saya menanyakan Bung coba berbicara bahas sedikit lah tentang pemain yang sangat dihebohkan pemain muda 23 tahun yang kita bersama bermain di FC Utrecht di Eredivisi di Belanda siapa lagi kalau bukan oleh Terhar Romani ini pemain yang konon disebut-sebut ambil aja STY ya untuk bisa bermain di tim nasional karena mumpung usianya masih muda 23 tahun tapi kita belum tahu selera dari STY memang kalau melihat dari data yang saya bukan tentang oleh Romani ini adalah oke lah bagus bahkan musim lalu bersama dengan FC Eman dia mencetak 11 gol dalam mungkin 31 penampilan dia di Eredivisi dan bahkan di seluruh kompetisi oleh ini bisa membuat ada 39 pertandingan kalau gak salah ya dia bisa ada mencetak mungkin sampai 14 gol disana dengan 5 asis dan sekarang dia sudah pindah ke Utrecht memang kalau melihat dari di Utrecht baru 1 gol dia mencetak tapi tidak mengapa saya pikir ini adalah striker yang bagus punya masa depan yang baik tidak ada salahnya saya pikir kalau dia dilirik oleh STY dan bahkan diangkut karena banyak teman-teman juga bilang angkut sudah bungkus sudah karena kita butuh striker di garis depan ya karena sulit memang dengan hanya menggantungkan kepada Rafael Struik misalnya padahal kita juga punya striker-striker lokal yang bagus ya ada terutama Ramadan Sananta pemain yang sangat baik yang bermain di Persis Solo saat ini sayang dia mengalami cedera kebugaran ketika di Piala Asia bersama dengan tim senior sehingga banyak yang menentikan Ramadan untuk bisa bermain di depan artinya kalaupun dia bisa berduet dengan Rafael Struik ini ditunggu tapi dia tidak bisa tampil ya dan ketika banyak yang menggaungkan bahwa butuh striker oke STY banyak punya pilihan atau main-main muda bahkan Delano Ladan juga bisa diambil dari top os yang berada di Divisi 2 Belanda banyak ya Million Man Hoof juga pemain yang bagus yang bisa dilirik ya semua tergantung dari STY bahkan sebelum-sebelumnya juga ada nama seperti Ilyas Alhaaf mantan pemain yang membawa FC Almere itu naik ke area Divisi pada musim ini dan sekarang dia dikonter di Armenia ya bersama dengan FC Noah dan dia menjadi salah satu top score pemain terbaik di lini serang FC Noah dan ini juga perlu dilirik sepertinya oleh STY pasti nama-nama pemain-pemain muda itu ya itu sudah ada dalam list STY tinggal dipilih saja nah kita kan sekarang sedang menanti ya ini naturalisasi dari pemain SITAR ya Fortuna SITAR Ragnar Orat Mangun yang bisa bermain di STYKER bisa bermain ke melebar di sayap tapi sayang proses dia sudah selesai untuk urusan dokumen apa dia punya dokumen-dokumen ya surat-surat dia itu sudah beres ya termasuk dengan Tom Haye pemain dari Hirenford gelandang yang kita butuhkan tapi ketika akan disedorkan untuk diproses di DPR RI ini mengalami kendala karena DPR RI itu harus reses ya dan mungkin ada pemilu disini dia mereka itu baru bisa masuk lagi sekitar tanggal 4-5 Maret yang akan datang sehingga ini juga menjadi ancaman ya bagi Ragnar dan Tom untuk bisa memperkuat tim nasional kita karena paling dekat kan di Maret itu kita akan bertarung melawan Vietnam dalam lanjutan di perapi ladunya Sona Asia di grup F bermain 2 kali di GBK kemudian bermain di Hanoi di Stadion Madin itu antara tanggal 21 dan tanggal 26 kembali ke oleh Romani ini pemain yang oke saya pikir kalau STY pun mau segera diambil tetapi dia perlu datang dulu ke Indonesia ya untuk bisa mengurus segala apa yang dibutuhkan sama seperti pemain-pemain lainnya yang datang dulu harus bersalaman dengan Eric karena kalau belum belum pasti ya belum di restui STY belum bisa mengajukan ini ke federasi dan mengundang ke sini ya ke Jakarta untuk bertemu dengan ketua umum kalau sudah selaman nah ini sudah fix ini oke dia langsung melanjutkan untuk pengurusan medical check up ya di rumah sakit untuk oleh ya kemudian dia akan wawancara di BIN juga dia mungkin akan berkunjung ke Lubes ya Kelutan Besar Belanda yang ada di Jakarta ya dia harus lampau itu tahap demi tahap pertama ya surat-surat itu yang ini karena oleh nenek ini disebut punya darah Indonesia dari ibunya ya konon neneknya itu berasal dari Sumatera Utara dari Medan jadi dengan garis keturunan ini dia layak untuk bisa bermain untuk Indonesia dan dinaturalisasi karena memang kita butuh kalau dia ada ya ini bagus untuk striker dia juga bisa bermain di dua posisi bisa di sayap kanan bisa di sayap kiri juga dan kita tahu bersama dia memang dibutuhkan ini bisa menggeser Rafael Stuy kalau ada di depan karena ada pemain ini masuk ke depan sangat baik kalau dengan ada Ragnar bermain di kiri atau Jakob Sayuri ada di kanan kalau kita bermain dengan 3-4-3 Marcelino juga bisa kita aktifkan di belakang oleh yang bermain jadi memang sangat kuat kalau ini terwujud tapi kita akan nantikan karena semua itu tanggung jawab ada di STY STY melihat jika cocok semua rekamannya pasti akan dilihat penampilan dia baik dengan FC Emen pada musim lalu atau pada musim ini dengan FC Utre itu akan dievaluasi sejauh mana apakah dia bisa untuk bisa bermain dan kemudian diusulkan sehingga dia akan diundang kalau buat saya sih kalau dia oke kalau pemain ini bagus karena dia bermain di kasta tertinggi tidak main-main kalau untuk ukuran di Eredivisie baik dan masih mudah itu yang paling penting 23 tahun punya pengalaman yang bagus dia pernah di FC Neimhen kemudian di VTC bukan di VTC di Wilhelm 2 dia pernah bermain sebelum ke FC Emen dan sekarang ke FC Utre jadi ini klub-klub yang bagus kalau bicara di Belanda atau di Eredivisie layaklah bagi seorang Ole ini untuk bisa bermain di tim nasional kita nah tergantung sekarang lagi-lagi saya harus mengatakan disini minat dari STY karena koron ada kebarnya STY katanya akan ke Eropa akan ke negara-negara untuk melihat pemain-pemain keturunan kita untuk diambil silahkan saja kalau memang itu ada rencana ke sana tinggal mungkin bicara dengan federasi dia akan berjalan tapi kalau mau cepat paling tidak kita oleh ini masuk mungkin di kalau dia cepat digarap ya sekarang bisa aja di bulan Juni ya bisa ikut di dalam pengangkatan atau ambil sumpah atau dipersiapkan nantinya untuk ke depan kalau kita lolos sampai ke putaran ketiga di perapi ladunya ini bagus karena itu akan bermain mungkin di antara September ya untuk bisa ada disana jadi kita bisa mengantisipasi kalau digenjot itu saya bilang kalau digenjot lagi ya pasti bisalah dia bermain di Juni ya untuk tim nasional kita sehingga kita banyak opsi bagi STY untuk di garis depan ya karena kita akan tahu bersama kalau Ragnar sudah masuk ada pemain ini kemudian kita punya Rafael punya Ramadhan Sananta enak karena di cadangan-cadangan juga ada hoki pemain-pemainnya ada Dimas Derajat yang ngantri namun kita butuh pemain yang bagus punya naluri mencetak gol yang sangat baik seperti oleh Romani ini sehingga saya kira pantas banyak juga netizen yang mengusulkan boom ini pemain bagus cobalah diusulkan ke STY saya pikir tidak perlu diusulkan STY sudah tahu sudah banyak masukan-masukan terhadap dia untuk pemain-pemain mana yang akan dikandangkan STY sedang mencari pemain-pemain depan itu yang menjadi masalah jadi meninggalkan pemain belakang tapi sekarang ke depan dan juga termasuk di tengah semoga kita mendapatkan kabar yang bagus dan akhirnya STY bisa mengambil atau mengundang pemain ini datang ke Indonesia untuk bertemu langsung dengan ketua umum PSSI sampai disini dengan saya Bung Ropan Ciao Terima kasih telah menonton!